Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bontang menyalurkan sembako Ramadan 1440 Pasir Jiria kepada 365 imam dan pengurus masjid dan musulah sekota Bontang. Kegiatan ini digelar di Pendopor Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awanglong pada Sabtu 15 April 2023. Ketua Basnas Bontang, Kuba Siga mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk kepedalian terhadap para imam dan pengurus masjid. Mengingat mereka yang disebut juga dengan Amilim memenuhi syarat untuk menerima zakat. Setiap tahunnya, ketika dalam itu tersedia, maka kami sedangkan saya memperhatikan para imam dan begitu juga para yang mengurus rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang kali ini tidak pas kalau dikatakan pardon, tidak pas. Tetapi yang mengurus rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah kuliah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terus dan ikhlas, walaupun tidak seberapa, tidak sampai dikuatkan keagiannya mereka, mereka ikhlas untuk selalu jasa merawat rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan paket sembako ini diharapkan dapat membantu para imam dan pengurus masjid serta musola dalam menjalankan ibadah Ramadan maupun menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kubasiga juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya lewat basnas bontak, sehingga kegiatan penyaluran paket sembako ini dapat terlaksana. Bapak, Ibu, utamanya orang tuan kami, Bapak, Ibu, wakil wali kota bontak yang kami hormati berserta bentuk kami dari Buih. Kami berharap ke depan, membersamai kami yang membersamai kami di dalam persangkatan ini. Begitu juga karena pada hari ini adalah khusus untuk para imam dan perawat masjid, yang merawat masjid, kami juga memberikan terima kasih banyak. Sementara itu, wakil wali kota bontak, Najir Adi Dharma menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia pun mengatakan bahwa akan mendukung basnas bontak agar dapat meningkatkan nilai zakat yang terkumpul, sehingga rapatnya agar lebih banyak lagi yang akan diseluruhkan kepada masyarakat. Tentunya pada kesempatan hari ini, saya asnama pribadi dan pemerintah kota bontak, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada basnas kota bontak yang sudah melaksanakan kegiatan yaitu penyerahan sembako. Saya juga sebagai pemerintah dan pribadi akan mendukung dan men-support untuk bagaimana basnas ini bisa mengumpulkan jangkat yang lebih banyak lagi. Insya Allah bagian Pak Ustaz Kuba di setelah seluruh jajarannya, tahun 2023 ini bisa mencapai 11-12 miliar ya Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan. Dan tentunya kalau hal ini bisa kita wujudkan, Insya Allah mudah-mudahan. Ati basnas kota bontak. Demikian Mansur, PKTV Muartekan.